Dua narapidana korupsi, Setia Novanto dan Imam Nahrawi mendapat remisi atau pengurangan hukuman dalam peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Kamis kemarin. Keduanya mendapatkan remisi selama tiga bulan. Bertempatan dengan hut ke-78 Republik Indonesia, 237 napi korupsi yang mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, menerima remisi umum. Dua di antaranya adalah mantan ketua DPR Setia Novanto dan juga mantan menpora Imam Nahrawi yang mendapatkan remisi selama tiga bulan. Setia Novanto merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik yang difonis 15 tahun penjara. Sementara Imam Nahrawi adalah terpidana kasus dana hibah di KONI yang dihukum tujuh tahun penjara. Sebelumnya, sebanyak 16 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi dan langsung bebas. Namun, nama ke-16 narapidana itu tidak dirilis kemen, Kumham. Dapet, 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 betul. Terima kasih telah menonton!